Ya ada informasi hangat selanjutnya ini Pras, kalau kamu berpergian naik pesawat senang bawa-bawaan yang banyak gak? Yes, pasti ya, apabila kita juga biasanya misalnya tugas dari kantor, kita akan pasti akan beberapa dua atau tiga tas biasanya. Nah ini ada kebijakan begitu ya, khususnya dari maskapai lain group, kemudian juga ada wings begitu ya, yang mulai menghapus bagasi gratis bagi penumpang. Nah ini kira-kira ke depannya akan diikuti oleh maskapai lain tidak dan mengganggu mungkin kinerja dari emittan maskapai atau gimana? Itu dia, berikut liputannya pemirsa yang bisa anda saksikan di layar profisi anda, dimana salah satunya adalah PT Air Asia Indonesia TBK atau emittan dengan kode sahamnya CMPP. Pimpinan CMPP sendiri mengatakan saat ini tengah mengkaji hal tersebut. Mengenai bagasi sejauh ini, Air Asia masih mengikuti peraturan yang berlaku. Namun untuk keleluasaan pelanggan, Air Asia juga memberikan kapasitas bagasi sesuai kebutuhan. Mulai dari 20, 25, 30 hingga 35 kilogram dengan pemberian tarif yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sementara untuk penerbangan internasional, Dendi mengatakan pihaknya memang sudah menerapkan kebijakan bagasi tercatat berbayar. Maskapai nasional, Lion Air dan Wings Air menghapus kebijakan bagasi gratis barang bawaan untuk layanan seluruh penerbangan domestik. Artinya bagasi tercatat untuk penumpang akan mulai dikenakan biaya tanggal 8 Januari 2019. Perusahaan beralasan hal ini sebagai bagian dari upaya untuk membantu setiap pelanggan dalam meminimalisasi biaya tambahan yang relatif tinggi karena kelebihan bagasi. Terima kasih telah menonton!